Wilayah Bakhmut hancur lebur setelah diserang selama berbulan-bulan oleh pasukan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahkan membandingkan kerusakan Bakhmut hampir sama seperti bom atom Hiroshima, Jepang saat Perang Dunia II pada 1945. Hal tersebut dikatakan Zelensky saat menghadiri KTT G7 di Jepang pada Minggu 21 Mei 2023. Ketika melihat foto-foto Hiroshima, dia teringat akan keadaan di Bakhmut. Pengeboman nuklir AS di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 diketahui menewaskan antara 70.000 dan 80.000 warga sipil atau sekitar 30% dari populasi kota saat itu. Menurut pejabat Jepang, hampir 70% bangunan kota hancur. Zelensky kemudian meletakkan karangan bunga ditunggu peringatan para korban bom atom di Hiroshima selama kunjungannya. Dia menyebut kota Bakhmut saat ini hancur total dan tidak ada penduduk yang berada di kota tersebut. Bakhmut tak ada bedanya seperti kota mati. Rusia mengklaim Bakhmut pada Sabtu 20 April, namun klaim tersebut ditolak oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky pada Minggu 21 April. Zelensky menegaskan pertempuran di Bakhmut masih berlanjut. Kota Tambangkaram ini telah menjadi tempat pertempuran sengit selama sekitar 8 bulan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!